Ini sampaikan Bapak-Ibu telah memenuhi undangan kami di dalam sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dana ITS tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih Bapak-Ibu di evaluasi di tahun 2022 kemarin. Secara kuantitas, total publikasi kita turun. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah jurnal, publikasi kita naik. Jumlah publikasi, khususnya jurnal juga naik secara kualitas. Hampir 70 persen daripada publikasi kita sudah masuk di kuartil K1 dan K2. Adapun demikian, memang kondisi ini perlu dimaksimalkan Bapak-Ibu di tahun 2023. Bahkan di beberapa kali rapat pimpinan, kami ada target baru Bapak-Ibu. Mohon izin kami ada target yaitu kurang lebih 3.000 publikasi di tahun 2023 ini. Oleh karenanya, penting bagi kami untuk menyampaikan beberapa nanti perencanaan yang mungkin akan kami sampaikan secara terpisah. Diantaranya program-program untuk mencapai publikasi sejumlah 3.000, itu tidak hanya dari jurnal, tapi juga dari proseding. Adapun proseding, nanti kita akan berinteraksi dengan Bapak-Ibu, khususnya di luaran updating tugas akhir, di mana kami sudah berinteraksi dengan Bapak-Ibu di Rektorat, maupun dengan Senat, maupun di MWA, bahwa luaran dari updating tugas akhir nanti diperbolehkan tidak hanya jurnal maupun HKI, namun boleh dalam bentuk proseding Seminar Internasional yang terindeks per pus. Kemudian kami ada program juga untuk menghidupkan Seminar Internasional secara bersama. Nanti akan kita koordinasi melalui pusat-pusat di ITS, khususnya di RPM, yaitu pusat penelitian, pusat kajian, pusat publikasi ilmiah. Nanti kita akan bekerjasama dengan fakultas maupun di departemen. Kita akan mencoba menghidupkan kembali. Seminar-Seminar Internasional tentunya dalam kapasitas itu adalah untuk membantu kelulusan mahasiswa Paskasarjana. Sehingga di sana nanti bersifat tematik, mungkin dalam setahun nanti kita akan bagi menjadi beberapa topik, mungkin lima ya Bapak-Ibu. Kita kemarin sudah sempat bekan secara internal di DRPM juga. Nanti dibagi di beberapa pusat, nanti klaster-klaster tergantung dengan karakteristik dari fakultas. Tentu ada program-program lain Bapak-Ibu yang tentunya akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu kita bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di LLDKT wilayah 7, Bapak-Ibu. Nah, di bulan Januari kami sudah hadir di undangan rapat pimpinan di LLDKT 7, yang dihadiri semua perguruan tinggi di bawahnya. Dan di sana kita menawarkan kerjasama, yaitu penelitian dan publikasi. Ada pun detailnya, nanti akan personal akan saya sampaikan dengan urutan nanti barangkali yang urutan pertama dalam menyampaikan materi pada siang hari ini adalah Pak Agung Puniawan, selaku kasubdit riset dan publikasi ilmiah ITS. Beliau insya Allah akan menyampaikan panduan hibab penelitian dan ITS. Kemudian akan saya lanjutkan dengan panduan terkait dengan kerjasama penelitian dan publikasi dengan mitra-mitra kita perguruan tinggi di wilayah 7 LLDKT. Tentunya kita akan melanjutkan dengan pemaparan dari Pak Lalu Muhammad Jailani. Beliau nanti insya Allah akan menyampaikan terkait dengan panduan pengabdian pada masyarakat. Dan ada platform baru, Bapak-Ibu. Ini luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Jailani, yang telah menggawangi pengadaan, Bapak-Ibu, pengadaan platform Pure, Pure Elsevier. Dan itu kita nampakkan dengan hostingnya adalah sekolah ITS ACID, di mana di dalam hosting tersebut, kita bekerjasama dengan Elsevier, Bapak-Ibu, itu untuk exposure para dosen kita. Jadi publikasi dan aktivitas lainnya terpampang dengan secara eksplisit di website. Dan itu sudah banyak sekali diakses oleh kawan-kawan kita yang berada di perguruan tinggi LLDKT wilayah 7. Tentunya itu kita gaungkan. Dan barangkali nanti misalkan Bapak-Ibu ada masukan terhadap platform Pure ini, kami dengan senang hati untuk menerima masukan. Jadi ada upgrading tugas akhir dengan luaran tidak hanya jurnal, tapi diperbolehkan dengan bentuk AKI maupun prosiding. Kemudian kita mencoba menghidupkan kembali pengelolaan seminar internasional secara bersama. Insya Allah nanti mungkin ada lima tematik dalam setahun. Kita kerjakan bersama-sama dengan koordinasi pusat penelitian, pusat kajian, maupun pusat publikasi ilmiah, fakultas dan departemen. Dulu memang pernah ada dilaksanakan, namun memang belum terindeks kopus. Nah ini kita akan coba membantu bagaimana caranya agar publikasi-publikasi di ITS ini meningkat, khususnya dari kegiatan-kegiatan Masa Paskasarjana. Tentu kita ada kegiatan-kegiatan program lainnya Bapak-Ibu, khususnya misalkan di ITS ternyata masih ada beberapa kolega kita, dasen yang belum memiliki akun skopus. Nah nanti kita akan melakukan pendampingan dan juga kita akan mulai menageh kira-kira gitu hutang luaran penelitian yang ada di tahun 2020-2021. Nah lima program tersebut Bapak-Ibu kita akan insya Allah lontarkan di tahun ini dan juga kita akan mencoba membantu Bapak-Ibu kita akan mencoba melanggan insya Allah dalam waktu dekat ini kita sedang proses pengadaan Bapak-Ibu yaitu terkait dengan software untuk proofreading. Tahun kemarin sudah kita uji coba namanya adalah Grammarly. Kita harapannya nanti kita dapat mengakses Bapak-Ibu melalui MyITSS OSO dan di situ nanti bisa diakses oleh Bapak-Ibu dosen sehingga tidak perlu melanggan yang lainnya. Dan juga selain itu kita juga berkoordinasi dengan DPTSI khususnya nanti berkaitan dengan platform e-tent ticket. Ya kita berat bahwa e-tent ticket ini juga sama seperti pengolahan Zoom nanti bisa diakses dengan mudah oleh siapapun jadi tidak melekat pada akun seseorang seperti itu. Nah di kesempatan berikutnya ini kami persilakan Pak Agung Purniawan ini nanti menyampaikan panduannya dulu penelitian dan penelitian nanti kami akan lanjutkan dengan panduan terkait dengan kerjasama penelitian dan publikasi dengan kampus-kampus yang berkumpulan tinggi di LADT wilayah 7. Insya Allah nanti program ini sangat menguntungkan sangat menguntungkan nanti ada insentif juga Bapak-Ibu di sana dan nanti lanjutkan oleh Pak Lalu Muhammad Jailani untuk pengabdian masyarakat dan piurnya nanti. Saya persilakan Pak Agung Terima kasih Pak Taufani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-Ibu sekalian Mohon izin melanjutkan agenda pada siang hari ini Jadi saya diamanai untuk menyampaikan terkait penelitian dengan pendanaan ITS untuk sosialisasi penelitian dengan pendanaan ITS Nah ini kita launching karena kita juga sebenarnya juga menunggu ya dari nasional karena sampai sekarang dari nasional belum ada kabarnya sudah ada kabar dulu dua minggu lagi dua minggu lagi gitu tapi sampai sekarang belum bisa kita terima ini ya untuk apa sosialisasinya baik jadi baik sekalian ini gambaran kita ya produktivitas kita publikasi ITS dari tahun 2020 sampai 2022 di antara PTNBH ini dari di antara PTNBH itu sebenarnya kita dalam posisi yang sangat bagus ya di nomor dua di sini jadi dengan jumlah peneliti yang yang minim tapi kita jumlah publikasi termasuk yang paling yang termasuk yang bagus jadi ini produktivitas kita ini kalau kita bandingkan kita kalah sama ITB saja jadi ini kita sebenarnya dari sisi produktivitas sudah sangat bagus kalau yang ini terkait dengan publikasi Bapak-Ibu sekalian jadi publikasi di jurnal kita ini jurnal kita naik tapi untuk prosiding ini kita mengalami penurunan di tahun lalu jadi ini yang apa untuk data per 31 Desember 2022 itu untuk publikasi jurnal itu kita di 700 ya 703 dan untuk prosiding ini 560 jadi seperti ini terus yang menarik lagi ini rasio jumlah publikasi jurnal kita K1 dan K2 dibanding dengan jumlah publikasi jurnal ini dalam kisaran 77% jadi ini cukup bagus untuk rasio antara K1 dan K2 dengan publikasi yang lain jadi jumlah total dari publikasi kita untuk jurnal nah ini desain industri hak cipta dan patent ini ada untuk APMAS ini dominan sekali ya di hak cipta hak cipta ini yang dari APMAS kita banyak dapat terus patent ini dari penelitian seperti ini oke baik terus yang terkait dengan sitasis kopus ini kita juga kalau produktivitas sekali lagi kita bicara produktivitas ini cukup bagus juga jadi ini kita di peringkat ketiga dari PTNPH di Indonesia ini yang kita untuk data 5 tahun belakang dari 2018 sampai 2020 jadi ini 2021 2021 ini kita untuk citasi 71.553 sedangkan untuk hak indeks kita saat ini mencapai 3,89 nah ini indikator kinerja yang jadi acuan kita fokus kita di dalam menjalankan amanah di DRBM jadi untuk tahun 2023 kalau berdasarkan indikator kinerja utama kita itu untuk jumlah publikasi internasional kita di kisaran 1900 ya 1960 ini tepatnya ini target kita untuk 2023 kalau berdasarkan IKU seperti ini nah untuk mencapai itu sekalian kita coba untuk membuat program program yang dimana nanti diharapkan dengan program tersebut kita bisa mencapai target-target yang diharapkan tadi juga sudah disampaikan beberapa disinggung oleh Pak Taufani tadi terkait beberapa program yang pertama ini Upgrading TA disini ada hal yang baru yang kemarin yang tahun lalu itu kita wajibkan Upgrading TA itu adalah jurnal berupa jurnal namun saat ini diperbolehkan proceeding seminar terindeks kopus terus jumlah paper yang diajukan tiap dosen ini tidak dibatasi monggo kalau mungkin ada yang punya stock data dan bisa dijadikan publikasi untuk upgrading tugas akhir ini dipersilahkan diajukan seperti itu ini pendaftaran tentatif ini Maret dan Juli untuk batch 1 dan batch 2 nah ini juga kita berpikir untuk memfasilitasi Bapak-Ibu sekalian terkait dengan program upgrading TA itu dengan kita menyiapkan conference terindeks kopus dan ini dari DRPM ini nanti menggratiskan untuk biaya seminar untuk biaya seminar upgradingnya dibebaskan sedangkan nanti kalau ada APJ untuk APJ untuk publikasinya itu dibebankan pada dosen yang bersangkutan seperti itu kira-kira yang baru dari sini dan ini juga kita akan melakukan mempunyai beberapa penelitian flagship sebagai gambaran salah satunya ini untuk smart grid yang kemungkinan nanti topik salah satu topik yang akan kita jadikan topik flagship ITS di tahun 2023 ini nah ini juga kami menyiapkan gitu ya terkait dengan salah satu program kita skema kita yaitu penelitian kemitraan jadi ini perlu perlu rekan perlu mitra dari luar negeri sehingga di sini kita sebenarnya punya banyak konsursium Bapak Ibu sekalian nah ini monggo dimanfaatkan konsursium konsursium ini untuk Bapak Ibu sekalian mendapatkan mitra dari luar negeri khususnya untuk skema kemitraan nah ini juga sebagai informasi ya bahwa ada beberapa publisher ya tempat publikasi dari peneliti di PTNBH ini kita coba search ternyata yang ini apa yang dari ada 10 di sini ada 10 untuk yang dari luar negeri ya dari luar negeri dan ini yang nah ini dari luar negeri dan dari dalam negeri ini ya yang di di dalam negeri dan luar negeri ini bisa di nanti bisa di search di sini kita kumpulkan di sini Bapak Ibu sekalian sebagai apa ya untuk informasi Bapak Ibu sekalian untuk memilih beberapa jurnal yang terkait dengan Bapak Ibu sekalian ini sedikit informasi terkait tadi yang disampaikan juga sudah sekilas disampaikan Pak Tokfani kita ada beberapa skema baru di sini Bapak Ibu sekalian ini ya terkait dengan LDT dan juga upgrading TA yang kita tambahkan luaran prosiding dan di sini tadi ya butang luaran ternyata kita cukup banyak juga yang yang belum memenuhi luaran penelitiannya dan kita sudah ada datanya nanti kita perlu konfirmasi ke Bapak Ibu sekalian apakah data itu valid atau mungkin artinya bahwa apakah itu sudah ada luarannya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menginformasikan nanti untuk ini yang data yang kami punya jadi ada dana nasional ada dana invest dana unit kerja ini ada beberapa yang belum memenuhi belum memenuhi luaran penelitiannya dan juga ini kerjasama LDIKTI luaran pasca sarjana ini kita juga mencoba untuk memfasilitasi dan juga tentunya yang tadi juga disampaikan dosen tanpa ID skopus ini nanti kita coba membantu permasalahannya kalau memang perlu seminar kita fasilitasi kita perlu profreading ini programnya ada profreading ada klinik kalau memang ini dibutuhkan nanti misalkan dosen tanpa ID skopus ini perlu klinik kita coba fasilitasi memberikan layanan untuk pendampingan seperti itu terus updating TA juga kalau memang diperlukan kita juga siapkan untuk pendampingannya untuk seminar ini program seminar dan kerjasama publisher ini kita juga siapkan untuk bisa membantu bapak ibu sekalian seperti itu nah ini yang tadi juga disampaikan Pak Taufani terkait dengan lima tema yang untuk seminar internasional terindeks kopus ini kita rencanakan seperti ini ada lima topik dan nanti kita harapkan ini ada koordinator dari puslit dan puskaji dan juga SDM dari fakultas terkait seperti itu nah untuk waktu pelaksanaan ini kita harapkan ini bisa sebagai persyaratan yang untuk lulus di judisium dua kali berarti sekitar Agustus ini dan juga nanti sekitar awal tahun depan seperti itu nah ini diharapkan kita coba ini kita coba untuk membuat pola baru jadi ketika penyerahan itu di awal penyerahan manuskrip di awal dan ketika waktu pelaksanaan dari conference itu sudah kondisinya accepted jadi tidak ada lagi untuk proses selanjutnya tinggal mengikuti prosedur mungkin ada pemberkasan yang harus dijiapkan tapi ini kondisi sudah accepted seperti itu nah ini ada dua periode nanti rencananya seperti itu dan ini ya metode artikel processing dan sebagainya ini akan dibantu oleh BPI Pusat Publikasi Ilmiah baik mungkin itu ini informasi terkait ya ini informasi terkait dengan tahun lalu untuk proposal dan yang didanai ini yang tertinggi dari yang kita ini adalah penelitian keilmuan ada 220 dan terdanai 135 dan sebagainya bisa dilihat di sini bagus sekalian terus yang penelitian dana lokal ini terkait dengan pendanaan bagus sekalian oke baik ini yang kita apa untuk skema penelitian tahun 2023 bagus sekalian flexib jadi untuk top down kita bagi menjadi top down dan bottom up yang top down ini flexib flexib ITS dan kolaborasi pusat seperti itu ini sifatnya top down maksimum dua keterlibatan dan sebagainya bisa nanti bisa dilihat di panduan untuk detailnya nah yang kedua ini bottom up ini dibagi jadi beberapa di sini yang satu kelompok ini adalah keilmuan terus kemitraan pakerti RKI penelitian kemitraan pengembangan institusi dan pengembangan institusi nasional ini ITS dan nasional nah ini ketelibatan maksimum tiga ketelibatan nah ini dua judul maksimum sebagai ketua atau kalau LPE maka tiga judul sebagai ketua bisa tiga judul sebagai ketua yang kemudian ini ada penelitian dana departemen atau fakultas atau unit di sini nanti dua keterlibatan tiap dosen seperti itu ada tendik penelitian tendik ada dua keterlibatan di situ setiap penelitiannya hanya boleh mengusulkan ini dua penelitian oke baik ini terkait afiliasi nanti jadi tiap setiap skema nanti kita ada afiliasi ya ada puslit UI dan unit kerja ya kalau pendanaan unit kerja maka ini ikut ke unit kerja seperti itu itu sekalian nah ini terkait dengan skema penelitian ya pendanaan jadi ada konsursium nah kebetulan pada tahun ini kita adalah intelligent environment jadi environment ada ICT atau Island dan ini kita coba untuk menggulirkan beberapa topik di sini nanti mungkin perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan beberapa topik ini yang jelas ini terkait dengan energi gitu ya energi terbarukan dan yang ini autonomous vehicle in campus nah ini terangannya target-targetnya jadi untuk apa penelitian di atas 100 juta maka ini targetnya di satu dan juga ada mahasiswa kasajana yang ada di situ yang top down ini juga penelitian kolaborasi pusat ITS ini maksimum seperti tahun lalu bahwa itu sekalian 250 juta untuk 4 proposal seperti itu ada penelitian keilmuan ini dibagi menjadi beberapa tergantung dari dari pendanaannya 50 juta 40 juta dan 30 juta dengan target publikasi yang berbeda Q2 Q3 dan Q4 seperti ini nah ini yang tadi disampaikan terkait dengan bottom up ada pakerti ini tadi ini sudah lama ya perubahan pakerti tapi nanti disinergikan dengan ELDICTI menjadi bersama antara ITS dengan ELDICTI nanti akan disampaikan oleh Pak Adir terus RKI ini yang tadi juga disampaikan yang tadinya 100 ya apa sorry yang tadinya 50 sebagai mitra sekarang 75 ya 75 sebagai mitra dan artikel Q2 dan juga nanti ini diharapkan karena yang terakhir nanti untuk RKI itu di di ini ya di pertumbuhan apa yang untuk tahun ini diusuh untuk apa untuk monef terakhir dan ini diharapkan dari kita menganggarkan untuk bisa ke sana supaya bisa terjalin kerjasama dengan peneliti dari dari apa dari pergundungan lainnya dengan mitranya seperti itu penelitian kemitraan ini melibatkan apa mitra dari luar negeri Bapak-Ibu sekalian untuk penelitian pengembangan institusi ITS dan nasional ini besarannya sekian ya jadi 25 juta untuk ITS 50 juta untuk institusi nasional dan penelitian dana departemen ini maksimum 50 juta tergantung dari kemampuan dari departemen masing-masing seperti itu penelitian teknik ini maksimum 25 juta persidupan penelitian seperti ini dan ini luarannya untuk penelitian 20 juta ini jundang internasional ya seminar atau jundang nasional skopus minimal keempat dan juga ada rekomendasi kebijakan 50 juta ini juga ini untuk yang 50 juta ini kedua ya sebenarnya bisa nanti dilihat di panduan untuk ini untuk penelitian dana departemen sama juga seperti itu nah ini yang untuk teknik ini juga bisa berupa diharapkan wajib berupa publikasi di artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau proceeding seminar atau jurnal internasional minimal keempat karena ini sudah sama dengan pendanaan untuk penelitian dosen seperti itu baik itu terkait dengan SDGs keywordnya ini mau nanti dicantumkan di proposal saya dan juga bisa dilihat di link ini nah ini yang terkait dengan jadwal penelitian dana ITS 2023 kita buka mulai dari hari ini sampai tanggal 17 Maret tanggal 4 sampai 17 Maret ini persetujuan proposal seleksi proposal 18 sampai 23 dan pengumuman hasil seleksi tanggal 7 Maret jadi ini nanti diharapkan setelah ini nanti kita bisa ada ini ya untuk bersamaan dengan penelitian nasional jadi diharapkan nanti ketika ini bisa kita selesaikan terus nanti ada nasional masih ada waktu untuk nasional dan setelah nasional kita bisa buka lagi batch 2 jadi batch 2 ini tergantung dari ini sifatnya tentatif kalau yang batch 1 yang batch 2 ini tentatif tergantung dari pengumuman penerimaan pendanaan penelitian nasional seperti itu Bapak Iska untuk batch 1 ini yang kita buka semua batch semua ini kita buka yang ini kecuali yang up 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 tematik yang departemen ini belum kita buka nah yang batch 2 untuk penelitian ini penelitian keilmuan ITS terus pakerti jadi ini keilmuan ITS ini mungkin untuk ada menjembatani bapak-bapak yang tidak yang tidak lolos nasional bisa diharapkan bisa dimasukkan lagi di batch 2 terus pakerti terus penelitian kemitraan yang kita buka lagi terus pengembangan institusi dan sebagainya ini juga kita buka nah ini seperti ini bapak-ibu sekalian untuk jadwal penelitian dan APMAS dana ITS 2023 skema yang dibuka B1 dan B2 demikian dari saya terima kasih saya kembalikan ke Pak Taufani baik terima kasih Pak Agung Bapak-Ibu kita lanjutkan dengan beberapa materi yang telah kami sampaikan sebenarnya di rapat pimpinan di LNDK daya 7 nah Bapak-Ibu berikut adalah gambaran daripada networking ITS di Gancah Internasional Bapak-Ibu ini dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jadi kami tampilkan beberapa 30 terbaiknya di sini dan dalam kurun waktu tersebut kita telah memiliki 621 mitra luar negeri dengan publikasi bersama kurang lebih 2300 nah ini adalah model bagi kita kurang lebih untuk mengajak kawan-kawan dari perbulan tinggi di LNDK wilayah 7 tentunya dalam kapasitas nanti kita pada tahun pertama 2023 ini kita mencoba secara internal di dalam negeri nanti kita juga akan mencoba mengembangkan beberapa konsorsium-konsorsium luar negeri karena di luar sana ini ITS juga ditunggu peranannya Bapak-Ibu untuk mengembangkannya nah ini justru kalau di dalam negeri mitra kita seratusan jadi publikasi di ITS sebenarnya dalam kurun waktu 2019 sampai 2023 itu lebih banyak diisi dengan publikasi bersama dengan mitra-mitra luar negeri termasuk di dalam jumlah publikasinya yang lebih kecil kalau di dalam lebih nah Bapak-Ibu di tahun 2001 dan 2022 kami ucapkan terima kasih Bapak-Ibu atas partisipasinya membantu ITS dimana pada dua kurun waktu tersebut publikasi maupun hasil dari pengabdian pada masyarakat telah tercatatnya disini dinilai oleh kementerian bahwa ITS ini menjadi juaranya khususnya di IKU5 jadi dua tahun berturut-turut ini kita telah mengantongi status juara nah ini kita harapkan dengan evaluasi tersebut Bapak-Ibu kita sudah memahami bahwa secara indikator kualitas tadi produktivitas dan sebagainya kita bagus ya dan ini kita upayakan tetap dan di sisi lain kita juga akan mengejar dari sisi jumlah dari sisi jumlah memang dari sisi jumlah kita tadi kita turun khususnya yaitu disebabkan dari prosiding dan oleh karenanya kita perlu mendapatkan sumber-sumber mendapatkan sumber-sumber data-data baru oleh karenanya di dalam kapasitas DRPM kita membuka kerjasama dengan kolega-kolega kita yang berada di LRDT wilayah 7 Alhamdulillah kita juga sudah mulai keliling Bapak-Ibu memenuhi undangan dari berbagai berguruan tinggi di LRDT wilayah 7 tersebut dan kami juga mengenalkan platform exposure ya internasional dari dosen kita nah ini di Bapak-Ibu juga sudah mulai mengecek ya platform Bapak-Ibu masing-masing bagaimana kelihatannya tersebut itu sudah imbit dengan publikasi yang ada di Skopus jadi tinggal masuk di dalam sekolah ITSAC ID nanti tinggal mencari misalkan untuk mendapatkan mitra dengan kompetensi tertentu tinggal dicek di sini Bapak-Ibu seakan terkait dengan renewable energy maupun topik-topik lain nanti akan terlihat muncul dosen-dosen sahabat saja yang fokus dengan kompetensi tersebut nah ini hal ini platform ini memudahkan calon mitra kami yang ada di pergolong tinggi LDT 7 untuk berinteraksi dan menjalin kerjasama dan ini adalah contoh tampilannya Bapak-Ibu ini adalah contoh tampilannya ini saya mohon izin Prof Setia Gunawan kolega kami yang ada di pusat kajian halal di sini terlihat platformnya termasuk dengan eksposurnya di sini misalkan terlihat H-indeksnya kemudian fingerprint di sini adalah riset-riset beliau topik-topik riset beliau apa saja di sini jadi sudah kelihatan Free VTS Triglycerate ini sudah kelihatan bahwa ini adalah minyak-minyak dan platform Pure ini menjadi menarik karena profil platform ini bisa diakses termasuk di negara China yang tentunya tidak dapat mengakses Google Scholar dan di dalam panduan yang telah kami sampaikan ke Bapak-Ibu dosen yang ada di LSDT wilayah 7 tersebut nanti juga bisa berinteraksi dengan Kepala Pusat Kepala Pusat Penelitian maupun Kepala Pusat Kajian dan kita harapkan nanti Bapak-Ibu di Kepala Pusat ini dapat mengkomunikasikan dengan membernya sehingga memastikan bahwa calon mitra yang ada di LSDT 7 ini memiliki partnership dengan dosen ITS nah berikut adalah skema-skema yang kami tawarkan skema-skema yang berkaitan dengan aktivitas penelitian maupun publikasi ada pun aktivitas skema 1 dan 2 ini adalah berkaitan dengan penelitian Bapak-Ibu berkaitan dengan penelitian mulai dari 0 jadi menyusun proposal kemudian di sini ada skema 3 yaitu khusus dengan publikasi publikasi ini mirip dengan apa yang kita tawarkan pada saat itu adalah berkaitan dengan upgrading tugas akhir nah di sini merupakan hasil penelitian yang telah selesai atau lampau Bapak-Ibu nah di sana nanti dosen-dosen yang ada di LSDT dapat menyampaikan draftnya draft ya draft publikasi dalam bahasa Indonesia kemudian disampaikan ke dosen ITS untuk di transformasi dikonversi menjadi suatu publikasi jurnal nah ini Bapak-Ibu ya jadi di sini ada manuskrip boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kemudian dikonversi oleh dosen ITS nah ada pun skema 1 dan 2 Bapak-Ibu ini masih mulai dari 0 mulai dari pembuatan proposal sampai membentuk dengan publikasi bersama ya kita harapkan nanti ada suatu peningkatan yang pasti dari publikasi citasi maupun H-index nanti di dalam teknisnya kita juga berusaha bagaimana itu meningkatkan citasi masing-masing pihak Bapak-Ibu dan harapannya nanti pemeringkatan perubahan tinggi di masing-masing itu juga naik demikian halnya dengan IKU 5-nya lebih detail seperti ini Bapak-Ibu skema 1 skema 2 skema 3 skema 1 ini adalah bersifat kolaborasi penelitian dan ini sebenarnya sudah bisa berjalan as usual seperti biasanya melalui skema penelitian pakerti yang telah berjalan selama ini jadi pakerti ini adalah dengan mitra perguruan tinggi negeri maupun PTS diperbolehkan dan ini kita fokuskan kita fokuskan bahwa kita masih tetap menerima secara umum mitra-mitra dari perguruan tinggi lainnya namun 2023 kita juga memfokuskan bagaimana jika menggiatkan kerjasama pakerti ini dengan mitra yang kuat disini kita sudah ada beberapa mitra yang telah menghubungi kami di LSDT 7 nah tentunya nah tentunya disini ada perpanduan yang hampir sama dengan yang disampaikan oleh pak agung tadi yaitu berupa minimal dua luaran publikasi dua luaran publikasi yang pertama adalah CTS ya ITS karena ini mendapatkan hibah pakerti dan juga tentunya kita mendapatkan publikasi dari mitra-mitra kita oleh karenanya ini juga bisa bahwa disana bisa jadi lebih dari satu mitra misalkan dua juga lebih baik dan itu sudah dipraktekkan di dalam RKI riset kolaborasi Indonesia itu dengan PTNPH jadi satu host satu ketua didampingi oleh dua mitranya seperti itu nah tentunya ini adalah bersifat kompetisi atau kuota bersifat kuota karena tidak mungkin ITS memenuhi ajakan semuanya ini berkaitan dengan anggaran kita sangat berharap semua bisa didanai tapi nanti kembali daripada kuota daripada pendanaan ITS kemudian juga ada skema dua nah skema dua ini sama dengan skema satu hanya saja pendanaannya dari mitra pendanaannya dari mitra jadi ITS tidak melakukan seeding funding gitu ya namun demikian penelitian yang telah dikerjakan yang sedang berjalan gitu oleh pihak mitra itu juga bisa didampingi oleh dosen ITS jadi pendanaan dari mitra entah itu pendanaan mitra dari internal pendanaan internal maupun kementerian atau pendanaan lainnya pada intinya itu adalah dana dari mitra luarannya oleh karenanya ini pihak dari mitra tentunya ini hanya satu luaran publikasi bersama dari penelitian dari pihak mitra yang didampingi oleh dosen ITS oleh karenanya pendanaannya dari mitra maka tidak dibatasi jumlahnya dalam artian bahwa setiap dosen dari ITS bisa mendampingi sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kemampuannya batasan kemampuannya kemudian ada skema tiga Bapak Ibu ini adalah kolaborasi publikasi seperti yang kami sampaikan di awal dari data publikasinya dari mitra yang sudah selesai kemudian data ini oleh pihak mitra disiapkan menjadi manuskrip boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kemudian itu akan dikonversi oleh wajiban dosen ITS menjadi publikasi jurnal nah dana proses penulisan dari ITS ini perlu kita sampaikan tadi ada kita ada program program proofreading identikit dan seterusnya dan disini ada satu luaran bersama co-authorship dan tentunya ini tidak dibatasi jumlahnya Bapak Ibu nah ini adalah tujuan-tujuan program kami tentunya ini juga berkaitan dengan pemeringkatan pur dan tentunya juga ada TSI impact factor yang kaitannya dengan implementasi program SDG ketentuan-ketentuan umum bahwa ini diikuti oleh dosen tetap ITS NEDN maupun NDK kemudian disini wajib dari dosen ITS ini bekerjasama dengan mitra dimana mitra yang nanti perlu melampirkan komitmennya jadi nanti ada form lampiran tadi dan disini misalkan dari pihak mitra ini kesulitan juga bisa melihat di platform Pure tadi di sekolah ITS ACID panduan juga sudah kita sampaikan ke pihak mitra disitu juga bisa terlihat akses-aksesnya bisa melihat Pure dari petua pusat penelitian maupun pusat kajian dan juga juga bisa menghubungi secara umum di DRPM jadi ada banyak sekali banyak sekali akses-aksesnya atau bahkan juga di Pure ini dosen mitra juga langsung bisa menghubungi dosen ITS yang dimaksud tanpa menghubungi kepala pusat maupun pusat kajian maupun kajian dan kita harapkan nanti Bapak-Ibu ini lagi hangat-hangatnya pembahasan tersebut kita pastikan bahwa luaran jurnal dari aktivitas kerjasama ini tidak masuk dalam daftar diskontinue termasuk di jurnal maupun publisernya dan juga PAK-nya sehingga apa yang kita kerjasamakan nanti ini aman hingga digunakan atau dimanfaatkan untuk kenaikan pangkat kedua pihak saling menyantumkan nama dan juga afiliasinya dan disini luarannya Bapak-Ibu luarannya tentunya apa yang kami harapkan bahwa kita saling menghormati saling menghormati bahwa disitu masing-masing memiliki funding gitu ya nah oleh karenanya di dalam acknowledgement kita tuliskan dua belah pihak ya di author scriptfully acknowledge finance support from ITS ya dalam kurung ini nanti adalah program kita ini boleh disingkat Bapak-Ibu misalkan RPC gitu ya RPC 2023 seperti program seperti itu dan juga nama mitra ya mitra dari LDT 7 ya disini juga kami harapkan juga pihak mitra menyantumkan skema pendanaan dari pihak mitra maupun kontraknya jika itu tersedia jadi dengan seperti ini sama-sama saling meng-acknowledge ya untuk kerjasama di skema 1 yaitu penelitian alurnya demikian Bapak-Ibu disini dosen mitra mengkomunikasikan dengan kepala pusat ini pilihan pertama jika memang kesulitan dari pihak mitranya boleh minta tolong ke kepala pusat penelitian maupun kajian ataupun jika ada sudah ada komunikasi dengan preferensi dengan dosen ITS juga bisa langsung komunikasi langsung bisa komunikasi dengan dosen ITS ini nah ini ada guidance disini saling terhubung artinya bisa melalui pusat penelitian pusat kajian kemudian pusat kajian mengkomunikasikan ke dosen ITS nah yang kami maksud disini adalah kelampiran kesediaan kemudian membuat proposal bersama ini adalah yang dengan pakerti tadi Bapak-Ibu pakerti as usual yang sudah berjalan selama ini kemudian dari pihak mitra melakukan pendaftaran proposal di perguruan tinggi masing-masing tembusan ke LRDT7 dan proposal ini nanti disampaikan ke dosen ITS nah lampiran di dalam proposal dosen ITS tadi mencantumkan proposal mitra yang telah dikerjakan ini kemudian kita melakukan penilaian approval dan selesnya SK Rektor nah ini nanti kita akan melakukan penelitian hingga publikasi tersebut untuk skema 1 luar yang diharapkan adalah skopus ke-2 dari ITS dan minimal skopus ke-4 dari pihak mitra jurnal internasional skopus ke-4 ini yang kami maksud disini adalah berkaitan dengan luaran dari pakerti tadi yang dengan masing-masing pendanaan skema 2 skema 2 ini adalah dananya dari dari mitra Bapak-Ibu ini proses yang sama seperti skema 1 kemudian melengkapi kesediaan pembuatan proposal nah jika nanti dosen mitra telah memastikan pendanaannya lolos dari seleksi di pergulan tinggi mitra tersebut atau dari pendanaan apapun nah kemudian disampaikan proposalnya ke dosen ITS kemudian kita akan buatkan SK Rektor untuk mendampingi dan seterusnya hingga tercapai luaran di simpelnya luaran dari skema 2 ini adalah jurnal swapus terindek minimal keempat nah ini adalah skema 3 ini adalah sudah shortcut Bapak-Ibu jadi penelitannya sudah selesai tinggal datanya diolah datanya nanti disampaikan di ITS dalam bentuk manuskrip manuskrip dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris jadi ini melengkapi dokumen draft artikel dan juga form kesediaannya kemudian oleh dosen LADT disampaikan ke dosen ITS untuk didaftarkan di simpel dan proses semuanya berjalan seperti biasanya nah untuk pendanaan Bapak-Ibu untuk pendanaan kita harapkan demikian ITS khususnya dari DRPM kita akan membantu terkait dengan proofreading proofreading ini kita dalam proses pengadaan dengan grammarly Bapak-Ibu nanti dengan aksesnya di MyITS SSO harapannya semua dosen bisa mengakses di sini juga demikian similarity dengan identikit kita juga mendampingi terkait dengan MONEV-nya ada pun dari mitra kewajibannya adalah ini optional jika artikel yang direncanakan untuk dipublikasikan dalam jurnal open access maka biaya artikel processing charge-nya ABC ini ditanggung oleh perguruan tinggi mitra ini gambarannya seperti ini Bapak-Ibu dan ada pun untuk jadwalnya ini juga sama sama seperti panduan yang ada di dana ITS kita juga ada dua kali batch nanti misalkan batch 1 ada yang kelewatan bisa didaftarkan kembali di batch 2 ini lampiran-lampirannya untuk pengisian form kesediaan dari pihak mitra skema 1 dan 2 ini berkaitan dengan penelitian ada pun skema 3 ini kita masukkan judul artikelnya jadi yang sudah kami sampaikan adalah draft artikelnya dan apabila Bapak-Ibu apabila dosen ITS berhasil mendampingi hingga status accepted maka DRPM akan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif misalkan itu adalah KIS 1 kita akan memberi dana 8 juta dan seterusnya Bapak-Ibu dan seterusnya namun demikian insentif ini diberikan untuk skema 2 dan 3 saja Bapak-Ibu untuk skema 2 dan 3 untuk skema 2 dan 3 karena skema 1 dosen ITS telah mendapatkan hibahnya kemudian di dalam luaran jurnal tersebut acknowledgementnya wajib dengan gambaran seperti ini jadi ada ITS dan programnya programnya adalah research publication collaboration berikut juga dengan pihak mitranya saya kira demikian saya persilakan untuk Pak Jalani untuk melanjutkan penyampaian materinya terima kasih oke baik terima kasih Pak Taufani Bapak-Ibu semua yang kami hormati izin untuk melanjutkan presentasi sosialisasi beberapa program di DRPM yang pertama nanti saya akan menyampaikan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat kemudian yang kedua adalah sosialisasi tentang sekolah ITS kemudian yang ketiga adalah sosialisasi tentang platform research baru yang kita namakan sebagai research saya izin untuk terima kasih Mohon maaf Baik, Bapak-Ibu semua Saya mulai dengan ringkasan pedoman pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 Panduan lengkap dapat Bapak-Ibu temukan di website DRPM Nah ini hanya sekedar ringkasan saja Dan poin-poin penting dalam panduan Sekiranya nanti Bapak-Ibu kurang memiliki waktu untuk membaca penuh Itu bisa tersedia semuanya di ringkasan ini Kita mulai dari tujuan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi Ini sekedar mengingatkan saja Bapak-Ibu Jadi bahwa apa yang kita lakukan ini Itu dalam rangka melaksanakan Permen Ristek Dikti nomor 50 tahun 2018 Tentang standar nasional pendidikan tinggi Kemudian yang kedua, kita juga punya tujuan Untuk mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat Kemudian yang ketiga, kita ingin meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat Yang keempat, memberikan solusi berdasarkan kajian akademik Atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat Baik secara langsung maupun tidak langsung Kelima, melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat Pada semua serata Ya baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya Dan terakhir adalah melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat Untuk mengembangkan martabat manusia berkeadilan gender Dan inklusi sosial, serta gelestarian sumber daya alam Di ITS, kita juga memiliki beberapa tujuan Yang mungkin lebih spesifik dari apa yang menjadi atau tercantum dalam permenikbud sebelumnya Jadi yang pertama itu adalah kita ingin menciptakan atmosfer yang kondusif Bagi kegiatan pengabdian masyarakat di ITS Terutama yang terkait dengan kompetensi pelaksana atau penerapan hasil penelitian Kemudian yang kedua, mendorong seluruh staff akademik ITS Untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat Khususnya bagi staff yang belum pernah terlibat Yang ketiga, meningkatkan diseminasi dan difusi produk ITS Hasil penelitian sehingga dapat memberikan manfaat yang tinggi Bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan Terakhir, dan ini sudah kita mulai sejak 2020 Bapak, Ibu semua mengintegrasikan kegiatan pendidikan Melalui program kuliah kerja nyata Baik tingkat diploma 3 Saat ini sudah semuanya menjadi diploma 4 Dan S1 Dengan kegiatan program pengabdian masyarakat Yang diselenggarakan oleh dosen Di tahun ini, di tahun 2023 Ada beberapa strategi untuk meningkatkan dampak kemanfaatan Dari program pengabdian kepada masyarakat Yang pertama adalah kita kembali meluncurkan program Abmas Prioritas, Bapak, Ibu Jadi tahun kemarin kita uji coba Dengan Abmas Prioritas 2022 Dan dari evaluasi yang dilakukan oleh tim kita di DRPM Diputuskan sebagian kita lanjutkan Kemudian ada program tambahan di Abmas Prioritas ini Tujuannya itu adalah kita ingin supaya produk atau layanan yang kita hasilkan Yang jelas-jelas itu berdampak Itu bisa kita scale up Kemudian yang kedua adalah fokus pada tujuan SDGs Prioritas Jadi kami mendorong, kita sama-sama mendorong Walaupun tidak hanya terbatas pada ini Untuk kembali melihat pilar pembangunan sosial Kalau kita lihat SDGs itu ada di SDGs 1-5 Ini adalah permasalahan utama dari masyarakat secara individual Kemudian yang ketiga itu adalah hilirisasi produk teknologi tepat guna 2020 dan sampai 2023 yang kita hasilkan Melalui e-katalog LKPP Ini tantangan yang diberikan oleh pimpinan kita di ITS Jadi bahwa apa yang kita hasilkan di ITS Sebagian itu adalah TTG Dan juga sebagiannya itu bisa dari produk inovasi maupun riset Itu harus siap untuk dimasukkan di e-katalog Karena ternyata banyak mitra kita Baik dari pemerintah, terutama dari pemerintah Itu yang bermaksud mereka memiliki keinginan Untuk bisa memanfaatkan produk-produk teknologi yang dihasilkan oleh ITS Salah satunya itu adalah produk teknologi tepat guna Kemudian yang keempat Kami menggeser sedikit tema KKN Pemberdayaan Masyarakat Ini khusus untuk KKN PM saja Bapak Ibu nanti kita lihat bahwa KKN itu ada beberapa Jadi KKN PM ini Kami akan geser mahasiswa ke daerah 3T Untuk mendukung salah satu pilar SDGs yang ada Jadi kita juga mengubah struktur pembiayaan untuk KKN PM Dimana tidak dibatasi pada anggaran tertentu Tetapi dia bisa adaptif tergantung dari komponen pembiayaan yang diperlukan Khususnya terkait dengan transportasi dari Surabaya ke daerah 3T yang diperlukan Berikut adalah beberapa skema APMAS ITS di tahun 2023 Dan ini sudah tidak ada perbedaan sebenarnya Bapak Ibu Kalau kita bandingkan dengan 2022 Jadi kami bagi menjadi dua grup Dosen Tendik dan mahasiswa Di dosen Tendik akan ada APMAS prioritas Tahun ini akan ada tiga Tiga judul Kemudian APMAS berbasis produk Berdasarkan petajalan dari masing-masing pusat kajian yang ada Kemudian APMAS tematik yang meliputi APMAS tematik Dengan sumber dana dari departemen atau unit Dan juga fakultas di sini masuk Kemudian dana mandiri Dan yang terakhir adalah kerjasama industri Kerjasama industri masuk di APMAS tematik Kemudian yang bagian yang kedua Kelompok mahasiswa Kita ada dua tugas di sini Pertama adalah KKN Yang kedua adalah proyek kemanusiaan Untuk KKN ada empat KKN APMAS yang terintegrasi dengan program pengabdian kepada masyarakat Yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen Kemudian KKN Pemberdayaan Masyarakat Atau KKN PM Yang ini yang menjadi flagshipnya dari KKN ITS sebenarnya Kemudian yang ketiga adalah KKN Kolaborasi Salah satu yang besar dari KKN Kolaborasi ini adalah KKN Kebangsaan yang tahun ini akan diadakan di Pontianak Ada tiga empat kabupaten yang akan dipilih di Kalimantan Barat Sebagai lokasi KKN Kebangsaan Dan juga kita punya KKN Kolaborasi Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terakhir adalah KKN Mandiri Nah kemudian untuk proyek kemanusiaan Mulai tahun ini kami bagi menjadi dua Karena ternyata di lapangan kita menemukan Kondisi-kondisi yang khusus Jadi kita bagi dua menjadi proyek kemanusiaan Yang sifatnya top down dari ITS Kemudian yang kedua itu adalah Proyek kemanusiaan yang sifatnya mandiri Atau dilaksanakan Bekerja sama dengan mitra di luar Kemudian Bapak Ibu bisa lihat Inilah flagship dari APMAS yang ada di tahun 2023 Jadi dua judul yang ada di sini itu adalah flagship APMAS prioritas tahun 2022 Dan kita perpanjang di tahun 2023 ini Karena banyaknya permintaan dari mitra kita Dan juga evaluasi dari hasil yang dicapai itu Sangat baik dan menjanjikan Yang pertama itu adalah Seribu tangan palsu tahap 2 Itu PIC-nya adalah Pak Joko Kuswanto Bapak Ibu yang ingin terlibat di program ini Nanti bisa langsung kontak ke PIC ini Kemudian yang kedua itu adalah Seribu desain kemasan OPOP tahap 2 Bapak Ibu bisa mohon maaf Di sini ada terbalik Itu Bapak Ibu bisa kontak Pak Sayatman Kemudian yang terakhir adalah Ini yang baru yang kita uji coba di tahun ini Itu adalah seribu sertifikat halal Itu PIC-nya adalah Pro Setiogunawan Jadi dari ITS kami akan menyediakan Dana pendamping masing-masing sekitar 100 juta Untuk masing-masing program ini Dan kita membuka kemungkinan pendanaan Dari pihak ketiga melalui crowdfunding Untuk membiayai ketiga program ini Nah Bapak Ibu nanti bisa lihat Jadi kalau kita bagi Skema-skema yang ada Berdasarkan jenis abmasnya Ada kompetisi Berarti bahwa untuk mendapatkannya Bapak Ibu harus Mengusulkan proposal Dan nanti akan ada yang diterima Dan juga ada yang tidak diterima Kemudian ada yang sifatnya top down Atau penugasan Dan yang terakhir adalah penghargaan Kira-kira modelnya Petanya seperti ini Bapak Ibu Jadi abmas prioritas Misalkan itu adalah Program penugasan Dari ITS Sehingga ketika Bapak Ibu terlibat Itu adalah tinggal Bapak Ibu Nanti mencari Program abmas prioritas mana Yang sekiranya Bapak Ibu bisa bergabung Dan program itu pasti akan didanai oleh ITS Tinggal timnya seperti apa Kemudian yang kedua itu adalah Abmas berbasis produk Ini adalah sifatnya kompetitif Jadi harus berjuang Untuk bisa mendapatkan dananya Karena semua terbatas Kemudian ada abmas tematik Dana departemen unit atau fakultas Juga sifatnya kompetitif Tapi lokal Jadi kalau dia dana departemen Berarti kompetitifnya di tingkat departemen Kalau fakultas kompetitifnya di tingkat fakultas Kalau unit di tingkat unitnya Karena sumber dananya dari sana Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu Jadi sifat skemanya seperti ini Saya akan lanjutkan Kemudian bagaimana syarat dan ketentuan Dari masing-masing skema Ini juga tidak banyak berubah Bapak Ibu Dari panduan 2022 Di sini yang berbeda itu adalah Yang berwarna kuning Jadi yang pertama itu adalah Bintang satu itu adalah Nantinya Bapak Ibu Ketika melakukan pengusulan Dari program ini Itu platformnya bukan di simpel Kita menyediakan namanya Resit Nanti saya akan sampaikan juga Terkait platform Resit ini Jadi APMAS prioritas Kerjasama industri Kemudian APMAS mandiri Itu dilakukan melalui Platform Resit.its.se.id Kemudian yang kedua Itu adalah bahwa Khusus untuk KKNPM Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan juga Jadi bahwa Kalau dahulu KKNPM-nya itu Kita batasi maksimal 20 juta Kalau sekarang ada plusnya Bapak Ibu Jadi 20 juta itu tetap Tetapi ada plusnya Jika Bapak Ibu melakukannya Di 3T dan 3T-nya itu Adalah di luar Pulau Jawa Itu maka Bapak Ibu Boleh menambahkan komponen Biaya transportasi lokal di situ Sehingga bisa mendapatkan Lebih dari 20 juta Kemudian yang bagian ketiga Dari evaluasi yang sudah kita lakukan Di 2022 Di sini Bapak Ibu bisa lihat Jadi nanti setiap skema Itu Bapak Ibu boleh mengajukan Maksimal 2 proposal Kalau tahun lalu 1 proposal per skema Tahun ini 2 proposal per skema Kecuali nantinya adalah APMAS kerjasama industri Itu bisa bebas Karena programnya itu adalah Dari DKPU atau PT ITS Tekno Kita tinggal Apa namanya Memberikan penghargaan Terkait dengan Aktivitas yang sudah dilakukan Kemudian yang kedua adalah APMAS mandiri Karena sumber dananya Dari Bapak Ibu sendiri Maka boleh Boleh berapapun Satu boleh Dua dan sebagainya silahkan Tidak kita batasi Tetapi yang selain dari itu Kita batasi Maksimal 20 2 proposal per skema Berikutnya adalah Terkait jenis luaran Ini juga tidak ada Perubahan Bapak Ibu Dan nanti Secara umum Setiap skema itu Ada 5 luaran Ada 5 luaran Ada jurnal nasional Kemudian ada book chapter Ada pemberitaan media masa Kemudian ada video Aktivitas Kemudian ada produk Jadi Ada yang semuanya Kecentang Ada yang Sebagian saja Jadi nanti Kalau misalkan Memilih APMAS Berbasis produk Berarti Kita lihat Apa luarannya Ketika Bapak Ibu Membuat Proposal Harus dijanjikan Di situ Jurnal nasionalnya Ada Kemudian book chapternya Ada Berita media masanya Ada Videonya ada Dan juga produknya ada Nah tapi yang lain Itu tidak Tidak seberat yang tadi Jadi misalkan Kalau KKNPF Cukup berita Saja Dan video saja Misalkan Kemudian kalau dia Dana unit Itu jurnal saja Dan berita saja Begitu Nah ini yang tadi Yang kita sampaikan Jadi khusus untuk Jurnal nasional Jurnal nasional yang Maksud di sini adalah Jurnal nasional Pengabdian kepada Masyarakat Kata kuntinya Di pengabdian Masyarakat Salah satu contoh Misalkan jurnal kita Jurnal sewa gati Khusus Semua jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nantinya Didorong Untuk minimal Publish Di jurnal Sewa gati Atau jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dari kampus lain Atau dari Instansi lain Minimal terakreditasi Sinta 4 Bapak Ibu Dan sekarang jumlahnya Cukup banyak Kemudian yang kedua Itu adalah Book Chapter Jadi masing-masing Tim tadi Membuat BAP Melaporkan dalam Bentuk BAP Saja Kemudian nanti Dikumpulkan Dikelompokkan Berdasarkan Temanya Kemudian akan Keluar sebagai Book Chapter Dengan editor Dari pusat Kajian masing-masing Kemudian ketiga Adalah berita Populer Media Masa Ini juga Alhamdulillah Sudah mulai Terbiasa Bapak Ibu semua Sudah mulai terbiasa Jadi Beritanya boleh dimuat Di ITS online Di ITS online itu Maksudnya ITS ac.id Slash news Bukan yang lain Karena sekarang Berita di ITS itu Bisa macam-macam Setiap unit juga Bisa mengirim berita Atau dia dimuat Di media masa Yang terdaftar Terdaftar di Dewan Pers Bapak Ibu bisa cek Nanti Dewan Pers itu Websitenya Seperti yang bisa Dilihat di sini Dan daftar Perusahaannya itu Sudah tersedia Jadi Ini sebenarnya Untuk mengantisipasi Supaya Publikasinya Tidak kita lakukan Di tempat yang Tidak kredibel Kemudian Keempat Itu Video kergiatan Yang telah didaftarkan Hak ciptanya Kecuali Untuk APMAS mahasiswa Jadi kalau APMAS mahasiswa Videonya Video biasa saja 3-5 menit Asal tidak Melanggar Hak cipta orang Terutama dari sisi Audio Itu sudah bisa Tetapi khusus Tetapi untuk Yang APMAS Berbasis produk Dia harus Terdaftar HKI-nya Hak ciptanya Melalui TTO ITS Terakhir adalah Produk yang dihasilkan Ini pilihan Saja Bapak Ibu Jadi bisa Berupa patent Sederhana Atau desain Industri Bisa mendapatkan Sertifikat halal Atau Nomor SNI Bisa mendapatkan Ijin edar PIRT BPOM Atau NIP Atau Dia bisa Berupa kebijakan Policy brief Nasga akademik Atau tanggapan Dan masukkan Rencana Peraturan pemerintah Baik Terakhir Bagian terakhir Itu adalah Di jadwal Ini Bapak Ibu Nanti bisa Cek Ini slide-nya Akan kita share juga Jadi Jadwal Unggah proposal Kapan Persetujuan Dan sebagainya Ini bisa dilihat Dan Sebagaimana Yang kita uji coba Di 2022 Kemarin Nantinya Laporan kemajuan Itu Dilakukan Untuk Mendapatkan SKBKD Tengah tahun Jadi Jangan sampai Laporan kemajuannya Terlewatkan Ini Juga Untuk yang Yang lainnya Jadi ada Ada A Apmas prioritas Apmas berbasis produk Kemudian Apmas tematik dana unit Kemudian ada KKN Apmas dari aktivitas A Itu artinya Dia menuju Kepada yang ini Kemudian KKN Apmas dari Aktivitas B Kemudian KKN Kolaborasi Karena Kolaborasi ini Sifatnya Kita menentukan Menunggu Partner-partner kita Jadi nanti Kami tidak bisa Menentukan di sini Tapi kami akan Sampaikan melalui Dua kanal Jadi Websitenya DRPM Dan Instagramnya KKN ITS Kemudian yang terakhir Itu adalah Apmas tematik kerjasama Industri Mandiri dan Isidental Serta KKN Mandiri Itu boleh kapan saja Jadi Nanti Mulai saat ini Juga boleh Mengajukan Boleh kapan saja Ada catatannya Nanti Laporan akhirnya Dikumpulkan Paling akhir September 2023 Nah Terakhir adalah Bapak Ibu Ketika mengusulkan Proposal Jangan sampai Tidak pernah Berkoordinasi Dengan pusat kajian Masing-masing Ini jadi Problem nantinya Karena Bisa jadi Usulan Bapak Ibu Itu terlalu Berbeda dengan Peta jalan Masing-masing Pusat kajian Supaya pas Itu harus Ada koordinasi Kalau Bapak Ibu Belum masuk Ke grup Masing-masing Pusat kajian Yang ingin dituju Itu Mohon secepatnya Nah ini adalah Kepala Dan wakil kepala Yang bisa dikontak Untuk yang SDGs Ada Bu Melani Dan Bu Sarah Kemudian Potensi daerah Dan pemberdaya masyarakat Ada Pak Tikno Dan Pak Darso Kemudian Kebijakan publik Bisnis dan industri Ada Pak Arman Dan Pak Arwi Kemudian teknologi Tepat Buna Ada Pak Supri Kemudian Dan Pak Deddy Kemudian Kajian halal Ada Prop Bunawan Dan Bu Iin Kemudian Yang terakhir Itu adalah Untuk KKN 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 ini adalah Khusus KKN Di luar KKN Yang merupakan Aktivitas Mas berbasis produk Itu Dia harus Berkoordinasi Dengan Pak Fendi Jadi Supaya Kepala Pusat Kajian Nanti tidak Bingung Tiba-tiba Dimintai tanda tangan Di akhir Dan sebagainya Jadi koordinasinya Dengan Pak Fendi Oke Terima kasih Bapak Ibu semua Untuk bagian pertama Kemudian Saya ingin lanjutkan Yang bagian kedua Saya kira Tidak terlalu panjang Yang ini Jadi ada Bagian-bagian Yang tadi Sudah disampaikan Oleh Pak Direktur Bapak Ibu bisa Lihat ya Sekarang Di depan kita Sekolar ITS Judulnya Sebentar Saya kok tidak yakin Jadi jangan salah Saya Selanjutnya adalah Terkait dengan Platform yang kita Sediakan Dan Alhamdulillah Platform ini Sebenarnya Banyak sekali Membantu kita Bapak Ibu Jadi bahwa Ketika misalkan Kita menyiapkan Proposal Joint Institute Dengan NTU Dan sebagainya Itu Keberadaan Platform ini Tidak saja Mempercepat Kita dalam Memetakan Kompetensi Dan produktivitas Riset dari Masing-masing orang Tetapi Juga semacam Pride Bapak Ibu Bapak Ibu Jadi bahwa Kita memiliki Apa namanya Semacam CV CV yang real time Yang bisa kita Serahkan kepada Kolega kita Di luar sana Salah satunya Misalkan di NTU Ini adalah struktur Data dari Sekolar ITS Jadi bahwa Bagian paling bawah Itu adalah NIP Bapak Ibu Jadi yang kita rekam Itu adalah Primary key Itu adalah NIP Bapak Ibu Semua Kemudian Dari Bapak Ibu Paling bawah Data Bapak Ibu Itu kita Agregat Ke atas Ke atasnya Itu adalah Dia ke laboratorium Ada dua jalur Yang pertama Itu adalah laboratorium Kemudian di atasnya Laboratorium Ada Prodi Kemudian di atasnya Prodi ada Departemen Kemudian Fakultas Baru ITS Kemudian yang kedua Itu adalah Dari dosen Dia ke pusat Yang ada Salah satunya Misalkan pusat Unggulan ITEK Maka kalau dia Pusat Unggulan ITEK Nanti agregatnya Ke DIKST Kemudian yang kedua Pusat penelitian Jadi setiap Pusat penelitian Setiap dosen Bisa menginduk Ke salah satu Pusat penelitian Kemudian dari Pusat penelitian Nanti dikumpulkan Menjadi Kinerjanya DRPM Kemudian dari dosen Juga bisa Ke pusat kajian Dan kembali Ke DRPM Jadi ini Akan memudahkan Nantinya Ketika kita Membutuhkan Data yang cepat Itu untuk Mengevaluasi Research performance Dari masing-masing Unit yang kita Ingin evaluasi Misalkan Laboratorium A BC Atau Prodia apa Atau Pusat penelitian Apa Maka Datanya akan Teragregat Di situ Nah seperti ini Yang kita lakukan Salah satu contohnya Misalkan Kita menggunakan Datanya Pak Gunawan Jadi Pak Gunawan Ini dia adalah Berafiliasi Ke Tiga tempat Langsung Jadi Satunya Jalur pertama Itu adalah Laboratorium Kemudian Departemen Dan seterusnya Kemudian Satunya lagi Adalah Pusat penelitian Atau pusat kajian Dan yang ketiga Itu adalah Pusat Apa namanya Pusat Unggulan IPTEC Nah Kemudian Yang menarik Itu adalah Dengan sekolar ITS ini Kita Sangat cepat Bisa melacak Kinerja penelitian Termasuk Kontribusinya Terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau SDGs Kemudian Hal ini juga Akan mendorong Strategi penelitian Universitas Jadi kita bisa Mengatur Kira-kira Dari Apa namanya Dari kekuatan kita Kita mau ngapain Apakah membuat Bidang kajian baru Grup riset baru Atau prodi baru Dan sebagainya Dari sini Ataupun sebaliknya Kalau kita ingin Berniak Misalkan ingin Hebat Di bidang tertentu Tetapi dengan melihat Kinerja Publikasi Masing-masing orang Yang ada di ITS Itu tidak Sesuai dengan itu Maka kita bisa Apa namanya Atur dari sisi Sumber daya Yang ada Seperti ini Bapak Ibu Jadi nanti Masing-masing orang Itu akan memiliki Profile masing-masing Kami rencananya Akan berkirim ke Surat ke sekit Meminta Semua website Yang ada di ITS Itu mencantumkan Link Apa namanya Sekolar Masing-masing dosennya Di website tersebut Misalkan ada Laboratorium Atau departemen Atau tempat-tempat lain Maka Nanti Setelah nama Itu ada link Yang menuju Ke sekolar ITS ini Sehingga Orang Lebih mudah Mencari kita Karena data-datanya Secara otomatis Ya real time Dia akan Di update Secara terus menerus Kemudian yang kedua Yang menarik Dan ini sudah Beberapa orang Sudah mendapatkan Impactnya Itu adalah bahwa Kadang orang Mencari kita Melalui keyword-keyword Tertentu Kemudian dia akan Dibawa ke Sekolar ITS Kemudian setelah itu Dia akan tahu Siapa Dosen Yang memiliki Riset tersebut Kemudian Dia ingin menghubungi Entah Ingin menjadi Mahaswa S3 Atau Ingin mengajak Riset bersama Dan sebagainya Itu Maka orang tersebut Itu tinggal Mengontak Langsung di sini Jadi Di website ini Sudah ada fitur Untuk kontak Sekolar Ya Jadi Tanpa perlu Share Email Orang bisa Ngontak kita Dan nanti Informasinya Akan terkirim Ke email Yang dimiliki Oleh Bapak Ibu semua Nah kemudian Dengan Solat Sekolar ITS Ini juga Kita bisa Membangun Jaringan Kerjasama Mencari Mitra Penelitian Di Universitas Lokal Dan Internasional Kemudian Kita juga Bisa Mengidentifikasi Kolaborator Internasional Potensial Kira-kira Di Malaysia Misalkan Siapa Yang cocok Dengan Saya Atau Orang Malaysia Misalkan Kalau Dia ingin Cari Kolaborator Di ITS Siapa Yang cocok Dengan Dia Kemudian Dengan Ini Kita bisa Meningkatkan Visibilitas Dan Ruang Dan Database Yang Tersedia Itu Memudahkan Citasi Publikasi Internal Jadi Kadang Kita Tidak Kenal Dengan Teman Kita Di Luar Lab Kita Padahal Riset Kita Mirip Misalkan Untuk Memudahkan Kita Untuk Mencitas Kita Bisa Cari Di Sini Bapak Ibu Jadi Cari Dengan Keyword Tertentu Dia Akan Muncul Kemudian Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Melakukan Sistasi Berdasarkan Informasi Tadi Ini Adalah Fitur Dan Potensial Pemanfaatan Yang Ada Di Sekolar ITSAJ.id Masih Banyak Yang Belum Kami Lakukan Sebenarnya Bapak Ibu Tetapi Dari Yang Sudah Sudah Lumayan Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Jadi Yang Pertama Itu Adalah Fitur Reset Output Ini Belum Selesai Baru Sekitar 160 Dosen Yang Kita Kelola Datanya Kurang Sekitar 100 Orang Ini Akan Kami Masukkan Di Tahap Kedua Nantinya Kemudian Press Media Juga Ketika Bapak Ibu Dimension Di Media Tertentu Di Luar Negeri Dan Sebagainya Itu Maka Dia Langsung Teragregat Di Sini Dia Direkam Di Sini Jadi Kita Bisa Tahu Kita Dihomongin Dimana Atau Riset Kita Itu Dibicarakan Oleh Siapa Itu Akan Kita Tahu Disini Dan Seperti Itu Kemudian Kedepan Kita Ingin Fasilitas Fasilitas Yang Sekiranya Di Tes Ini Bagus Dan Bisa 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 Taruh Disini Nah Dengan Ini Nanti Di Backend Kami Juga Mendapat Kemudahan Dalam Tala Reporting Untuk Menyiapkan Data-data Untuk Berbagi Keperluan Terutama Hal-hal Yang Terkait Dengan Pemeringkatan Itu Sangat Mudah Kemudian Yang Kedua Kita Ingin Penghitungan Kinerja Itu Juga Nanti Akan Tersuplai Datanya Dari Sini Sehingga Kinerja Bapak Ibu Tidak Perlu Lagi Ngirim Data Secara Manual Kemudian Yang Terakhir Itu Backlink Metadata Publikasi Menjadi Kata Kunci Yang Membawa Orang Ke Tempat Kita Ini Yang Sangat Penting Dan Sudah Terasa Sekali Banyak Sekali Orang Luar Tahu Kita Gara-gara Dipanggil Oleh Apa Namanya Sekolah Ini Ini Adalah Data Pengunjung Dalam Satu Minggu Pertama Dulu Ketika Program Ini Kita Luncurkan Jadi Di Minggu Pertama Saja Itu Hampir 600 Orang Indonesia Masuk 32 Dari Amerika Dan Seterusnya Ini Minggu Pertama Websitenya On Itu Sudah Sudah Cukup Banyak Kemudian Yang Menarik Itu Bahwa Kunjungan Itu Sebagian Besar Itu Ditrigger Organic Search Jadi Orang Mencari Kita Dari Mesin Di Luar Kita Entah Itu Dari Google Dan Sebagainya Kemudian Dia Dibawa Kesini Baik Mungkin Itu Dulu Untuk Yang Sekolah ITS Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Slidenya Nanti Akan Kami Kirimkan Bapak Ibu Tetapi Ini Saya Kira Sangat Penting Bagi Kita Ya Untuk Mengetahui Platform Yang Sebenarnya Hampir Satu Tahun Kami Siapkan Bapak Ibu Tapi Insyaallah Mulai Ini Akan Kita Uji Coba Terbatas Hanya Ada Beberapa Skema Penelitian Maupun Pengabrian Masyarakat Yang Akan Berjalan Di Platform Ini Kemudian Targetnya Di 2024 Skema Lainnya Yang Saat Ini Masih Berjalan Di Simple Atau Di Sim Inovasi Itu Bisa Pindah Semua Ke Platform Ini Sehingga Kita Cukup Punya Satu Sim Penelitian Pengabrian Masyarakat Maupun Inovasi Inovasi Sehingga Pengembangan Lebih Lanjut Oleh Teman-teman Di Terutama Dari Teman-teman DPTSI Itu Nanti Bisa Fokus Di Platform Ini Dan Platform Ini Adalah Berasal Dari Kalau Bapak Ibu Pernah Mendapatkan Pembiayaan Dari LPDP Ini Berasal Begini Tampilannya Bapak Ibu Jika Nanti Bapak Ibu Sudah Masuk Jadi Ke Resit ITS AC ID Jadi Ini Adalah Platform Yang Sekarang Masih Terus Tumbuh Menyesuaikan Kebutuhan ITS Jadi Banyak Sekali Proses Bisnis Yang Tersedia Di ITS Dijalankan Oleh Sim Lain Salah Satunya Oleh Simple Itu Belum Tersedia Di Resit Dan Ini Sedang Kita Kerjakan Supaya Nanti Dia Bisa Berjalan Dari Sini Nah Kira-kira Modelnya Seperti Ini Jadi Resit Ini Sebenarnya Apa Namanya Singkatan Yang Kami Paksakan Jadi Karena ITS Ini Sudah Punya Domain Resit ITS Yang Kita Matikan Itu Kita Hidupkan Lagi Untuk Melanjut Dari Simple ITS Research Evaluation And Service Of ITS Jadi Kita Harapkan Ini Menjadi Sim Evaluasi Dan Layanan Penelitian Semua Orang Yang Ada ITS Jadi Resit Nanti Akan Menjadi Program Pendanaan Penelitian Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Daya Saing ITS Melalui Komersialisasi Dua Hal Yang Pertama Adalah Produk Atau Teknologi Dan Yang Kedua Adalah Implementasi Kebijakan Tata Kelola Atau Publikasi Kemudian Ketiga Aplikasi Ini Berbasis Website Untuk Mengelola Seluruh Proses Bisnis Pendanaan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi DTS Jadi Ini Tidak Atau Bukan Miliknya DRPM saja Bapak Ibu Ini Milik ITS Sehingga Nanti Ketika Ada Proses Bisnis Yang Setara Yang Berjalan Dari Tempat Lain Itu Juga Bisa Menggunakan Platform Yang Sama Kemudian Terakhir Resit Diadopsi Dari Eris Pro LPDP Kementerian Keuangan Di bawah Pengelolaan Pusintek Pusat Sistem Informasi Dan Teknologi Keuangan Dan Dikembangkan Lebih Lanjut Sesuai Kebutuhan ITS Oleh Direktorat Pengembangan Teknologi Dan Sistem Informasi ITS Nah Di Tahun 2023 Ada 6 Skema Yang Akan Kita Uji Coba Dengan Proses Bisnis Lengkap Dari Pengusulan Sampai Penerbitan SK Jadi Untuk Penelitian Itu Akan Ada Tiga Penelitian Mandiri Kemudian Penelitian Kerjasama Industri Kemudian Yang Ketiga Adalah Program Upgrading Tugas Akhir Sehingga Kita Harapkan Semua Orang ITS Semua Dosen ITS Itu Akan Tahun Ini Akan Berinteraksi Dengan Resit Walaupun Apa Namanya Tidak Semua Skemanya Kemudian Yang Kedua Dari Program Upmas Akan Ada Program Upmas Prioritas Menggunakan Platform Ini Kemudian Upmas Mandiri Kemudian Upmas Kerjasama Industri Mungkin Ada Sedikit Catatan Disini Mungkin Bapak Ibu Bertanya Kenapa Kerjasama Industri Bisa Masuk Upmas Atau Penelitian Nah Ini Kita Sudah Diskusi Dengan KPU Dan PT ITS Tekno Jadi Bahwa Kerjasama Industri Dalam Tanda Misalkan Projek Dan Sebagainya Yang Bapak Ibu Lakukan Itu Nanti Bisa Dievaluasi Apakah Dia Akan Diklaim Sebagai Penelitian Tentunya Dengan Luaran Tertentu Atau Dia Akan Diklaim Sebagai Upmas Tentunya Dengan Syarat Yang Berbeda Juga Nah Nanti Bapak Ibu Ketika Masuk Resit Di Dua Minggu Terakhir Ini Teman-teman Kita Di Tim IT-nya DRPM Dan DPTS Bekerja Seminimal Mungkin Tidak Ada Dan Tidak Perlu Mengisi Data Apapun Jadi Datanya Sudah Kita Integrasikan Dengan Sistem Yang Lain Yang Ada Di ITS Sehingga Nanti Bapak Ibu Ketika Masuk Silahkan Langsung Masuk Menggunakan SSU Jadi Masuk Di Resit ITS Ac.id Disitu Ada Login Kemudian Bapak Ibu Memilih Researcher Kemudian Nanti Masuk Menggunakan Apa Namanya SSU Yang Ada Nah Setelah Masuk Di SSU Nantinya Bapak Ibu Kami Minta Bantuan Jadi Bapak Ibu Perlu Melakukan Edit Profile Disini Kenapa Perlu Edit Profile Karena Tanpa Profile Yang Lengkap Bapak Ibu Tidak Bisa Ngapa Ngapain Di Resit Ini Jadi Dia Tidak Bisa Melanjutkan Tugasnya Jadi Harus Dipastikan Bahwa Semua Profile Yang Data Profile Yang Diminta Itu Diisi Cuman Catatannya Tadi Seperti Yang Tadi Hampir Semua Yang Dibutuhkan Itu Sudah Tersedia Di Sini Jadi Tugas Bapak Ibu Sekedar Memverifikasi Mungkin Kami Salah Ketika Memasukkan Misalkan ID Sintanya Salah Atau Nama Keliru Dan Sebagainya Itu Bisa Diperiksa Jadi Ada Empat Hal Yang Perlu Di Isi Yang Pertama Itu Identitas Preset Nanti Bapak Ibu Tinggal Masuk Di Personal Data Kemudian Ada Tiga Yang Diisi Basic Profilenya Ada Foto Nama Dan Sebagainya Kemudian Identity Number Ada NIK Ada KTP Bapak Ibu Di situ Sehingga Jangan Sampai Di Akunnya Diserahkan Ke Orang Kemudian Ada Domicili Lokasi Tempat Tinggal Berdasarkan KTP Di mana Atau Lokasi Saat Ini Di mana Itu Semuanya Sudah Ada Datanya Tapi Misalkan Mau Ganti Fotonya Tidak Keren Misalkan Mau Diganti Silahkan Bisa Diganti Kemudian Yang Bagian Yang Kedua Itu Adalah Education Kita Menyarakan Nantinya Level Pendidikan Tertentu Untuk Bisa Mengikuti Skema Tertentu Yang Ada Di Resit Ini Nanti Tidak Usah khawatir Bapak Ibu Ini Belum Kami Edit Jadi Semuanya Itu Kita Bikin Minimal Jadi Asal Sudah S2 Bapak Ibu Bisa Mengikuti Semua Skema Yang Disiapkan Melalui Resit Nanti Tinggal Pilih Education Kemudian Add Datanya Nah Disini Catatannya Datanya Sudah Ada Sekiranya Ada Yang Kelewatan Itu Bapak Ibu Bisa Add Secara Mandiri Kemudian Yang Berikutnya Itu Adalah Kita Ingin Melakukan Sinkronisasi Data Kita Dengan Database Sinta Nah Ini Yang Saya Kira Berbeda Sekali Dengan Apa Yang Kita Miliki Di Simple Sebelumnya Jadi Bapak Ibu Ketika Ingin Membuat CV Lengkap Dan Sebagainya Cukup Dengan Resit Nantinya Jadi Tahap Pertama Disini Nanti Ada Sinkronize Disini Ada Tulisan Sinkronize Bapak Ibu Klik Disini Kemudian Akan Muncul Pop up Seperti Yang Tengah Ini Kemudian Ada Sinta ID Nah Sinta ID Bapak Ibu Sudah Ada Cuman Bisa Jadi Keliru Jika Keliru Maka Silahkan Edit Langsung Ini Editable Tapi Jika Ini Sudah Benar Tinggal Klik Sinkronize Sinkronize Kemudian Tahap Berikutnya Itu Adalah Bapak Ibu Akan Melakukan Sinkronisasi Research Output Research Resetnya Kegiatan Aktivitas Research Maupun Pengabdian Kepada Masyarakat Kemudian Sinkronisasi Dari Publikasi Ilmiah Yang Sudah Dilakukan Baik Itu Yang Bersumber Dari Skopus Maupun Google Scholar Kemudian Sinkronisasi Dengan HKI Kekayaan Intelektual Bapak Ibu Dan Sinkronisasi Dengan Buku Data Buku Bapak Ibu Yang Ada Nah Disini Catatannya Itu Adalah Dari Empat Empat Yang Ada Di Sebelah Kiri Itu Nanti Semuanya Harusnya Hijau Jadi Kalau Ada Yang Kuning Seperti Yang Personal Data Punya Saya Ini Kiri Ini Itu Proses Tidak Bisa Dilakukan Jadi Kita Pastikan Semuanya Kecentang Hijau Itu Artinya Bahwa Semua Beres Nah Kemudian Ketika Mengklik Reset Itu Nanti Bapak Ibu Silahkan Klik Sinkronis My Data Sinta Jadi Tidak Usah khawatir Disini Tentang Limit Karena Apa Namanya Platform Ini Langsung Berkomunikasi Dengan Sinta Dan Alhamdulillah Kita Tidak Kena Limit Disini Jadi Datanya Secara Regular Sudah Ada Di Database Internal Kita Jadi Bapak Ibu Tinggal Sinkronis Maka Semua Kegiatan Yang Pernah Dilakukan Baik Itu Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat Akan Muncul Disini Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Publikasi Publikasinya Ada Dua Skopus Dan GS Klik Skopus Kemudian Sinkronis Lagi Maka Dia Akan Muncul Semuanya Kemudian Selanjutnya Klik GS Dokumen Kemudian Sinkronis My Data Maka Akan Muncul Yang Tadi Google Scholar Bagian Yang Terakhir Itu Adalah HKI Intellectual Property Right Ini Juga Sama Bapak Ibu Jadi Tinggal Sinkronis Saja Udah Muncul Perlu Ngisi Ini Tidak Dianjurkan Mengisi Nanti Datanya Jadi Redundan Kemudian Yang Ketiga Itu Buku Buku Jadi Buku Ini Nanti Bapak Ibu Ngisinya Di Sim Kepegawaian Sim Kepegawaian Secara Reguler Itu Akan Kita Kirim Kesinta Kemudian Dari Sinta Akan Kita Tarik Ke Resin Bapak Ibu Bisa Lakukan Sinkronis My Data Disini Maka Buku Yang Bapak Ibu Pernah Terbitkan Itu Akan Muncul Semua Disini Mungkin Itu Dulu Untuk Resit Bapak Ibu Jadi Nanti Sampil Jalan Kita Akan Pandu Bagaimana Cara Bapak Ibu Mengusulkan Mengusulkan Baik itu Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat Khususus Yang Menggunakan Platform Resit Dan Disini Catatannya Itu Bapak Ibu Resit Ini Terintegrasi Dengan Whatsapp Bisnis API Jadi Nanti Ketika Bapak Ibu Sudah Berada Pada Hub Tertentu Itu Akan Disapa Oleh WA Yang Secara Khusus Kami Pasang Di Resit Ini Sehingga Nanti Apa Namanya Pengingat Reminder Dan Sebagainya Itu Akan Dilakukan Oleh Whatsapp Mungkin Itu Saja Pak Direktur Yang Bisa Kami Sampaikan Jika Ada Yang Perlu Didiskusikan Sangat Terbuka Kita Bisa Diskusikan Untuk Pengembangan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Selani Pak Agung Monggo Bapak Ibu Kami Persilakan Untuk Berdiskusi Ini Ada Satu Pertanyaan Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Bapak Ibu Silahkan Resen Ini Ada Di kolom chat Ada Prof Seminar Ijin Bertanya Skema Baru Dengan LXDT LXDT Khusus Jawa Timur Apakah Ini Program Nasional Atau Program ITS Keuntungan Dosen ITS Jika Terlibat Dalam Skema Tiga Dosen Boleh Menolak Atau Memilah Mana Sesuai Silahkan Kalau Off Camera Prof Terima kasih Pertanyaannya Untuk Nomor Satu Untuk Nomor Satu LXDT Ini Kita Prioritaskan Dengan LXDT Untuk Panduannya Ini Kami Sudah Berinteraksi Beberapa Kali Termasuk Dengan Perguruan Tinggi Di LXDT Di Bawah Koordinasinya Nah Di Dalam Pelaksanaan Nanti Prof Apakah Ini Program Nasional Atau ITS Ini Program ITS Program ITS Jadi Bapak Ibu Kondisi Di ITS Ini Memang Kita Perlu Mendapatkan Data Data Penelitian Baru Ini Bisa Didapatkan Dari Kawan-kawan Kita Dari Perguruan Tinggi Lain Dan Tugas Kita Dosen ITS Ini Membantu Dosen-dosen Di Perguruan Tinggi Lain Tentunya Kita Bisa Mendapatkan Koatorship Dari Hasil Bekerjasama Di Dalam Penelitian Maupun Publikasinya Tentu Ada Hal Lainnya Selain Koatorship Kita Keuntungan Yang Dapatkan Dosen ITS Apabila Telah Berhasil Mendapatkan Luarannya Misalkan Telah Accepted Prof Maka Nanti Kita Akan Memberikan Insentif Prof Dan Insentifnya Itu Berjenjang Kita Akan Berikan Mulai Dari K1 K2 K3 Dan K4 Semua Luaran Dari Kerjasama LDT 1 Skema 1 2 Dan 3 Ini Adalah Peluaran Jurnal Tindex Skobus Jadi Sekali lagi Ini programnya ITS Prof Kita Ingin Mendapatkan Data-data Baru Dari Kawan-kawan Tugas ITS Nanti Mendampinginya Memastikan Ini bisa Publish Di Skobus Dan Selain Skob Autorship Di Publikasi Luaran Juga Mendapatkan Insentif Tentu Ada Apa Keuntungan Keuntungan Lainnya Dan Ini Tanyaan Bagus Apakah Dosen Boleh Menolak Atau Memilah Mana Yang Sesuai Ya Itu Terserah Dipersilakan Ke Bapak Ibu Intinya Pada Skema Itu Tadi Skema 2 Dan 3 Ini Tidak Kita Batasi Jumlah Berkolaborasinya Terima Ini Apakah Pak Celani Pohon Bu Wiwi Apmas Ya Bu Wiwi Sama Pak Gustaf Ya Disini Jadi Bahwa Tadi Pertanyaannya Bu Wiwi Apakah Software Juga Bisa Dimasukkan Sebagai Produk Apmas Itu Bisa Bu Jadi Asalkan Nanti Syaratnya Itu Adalah Ada Mitra Ada Mitra Yang Akan Menggunakannya Gitu Ya Kemudian Selanjutnya Pak Eko Ya Sama Pak Eko Terkait Dengan Format RAB Dan Sebaginya Itu Semua Kami Siapkan Di Template Jadi Template Semua Skema Semua Tahap Dari Proposal Kemudian Apa Namanya Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Itu Akan Kami Bagikan Dan Bisa Editable Bapak Ibu Jadi Word Saja Jadi Nanti Bisa Langsung Bapak Ibu Ngisi Proposal Itu Di Situ Di Templatenya Kemudian Berapa Jumlah Maksimal Dosen Dan Anggota Tadi Sudah Ada Di Slide Saya Dua Bapak Per Skema Sudah Muncul Dua Baik Itu Ketua Maupun Anggota Jadi Misalkan Kalau Dua Dua Ketua Boleh Ketua Ketua Anggota Juga Boleh Satu Ketua Satu Anggota Juga Boleh Kemudian Pak Gustaf Yang Tadi Terkait Dengan Template Panduan Dan sebagainya Di Website Akan Segera Kami Update Bapak Ibu Semua Dan Nanti Semua Bisa Didapatkan Di Sana Ya Sebagaimana Di Tahun Sebelumnya Pak Lalu Saya Eko Pertanyaan Saya Tadi Bukan Satu Dosen Boleh Berapa Proposal Tapi Dalam Satu Proposal Jumlah Ketua Dan Anggota Itu Maksimum Berapa Dalam Satu Proposal Itu Ada Jadi Ada Tadi Di Slide Jadi Sekitar 6 Jadi Masing-masing Skema Itu Berbeda Termasuk Berapa Mahasiswanya Itu Ada Kolomnya Tadi Terima Terimakasih Baik Ini Ada pertanyaan lagi Mohon Ini Masih ada Apmas lagi Pak Jelani Sudah Dijawab Semua Ya Terimakasih Prof Seminar Apakah Sudah Jelas Tadi Jawabannya Prof Nanti Kami Sampaikan Lagi Untuk Panduan Termasuk Apa Yang Harus Kita Bicarakan Pada Hari Ini Semua Sosialisasi Panduan Dan Sampaikan Lagi Di Perkantoran Bapak Ibu Kemudian Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Tohari Mau Info Apakah Masih Ada Lagi Program Publikasi High Persentile Dan Apa Syarat Untuk Tahun Ini Terima Kasih Baik Terima Kasih Pertanyaannya Pak Tohari Bapak Ibu Di Program Apa Ini High Persental Ini Kita Mendapatkan Dana Bapak Ibu Kita Jadi Kita Mengajukan Proposal Dalam Kaitannya Aktivitas WCU World Class University Dan Kita Mengajukan Beberapa Aktivitas Dan Di Antaranya Insentif Untuk Memberi Penghargaan Bapak Ibu Yang Telah Berhasil Mempublikasikan Di Skopus Dengan Persental Yang Tinggi Kalau Kemarin Memang Di Skopus Kisatu Alhamdulillah Setelah Berjalan Kami Sangat Senang Sekali Dan Mendapat Apresiasi Di Kementerian Dan Tentunya Kami Berap Ini Bisa Dilanjutkan Di Tahun 2023 Namun Demikian Kita Perlu Menunggu Lagi Pak Tohari Karena Ini Program Kita Usulkan Namun Demikian Dananya Dari Kementerian Gambarannya Kira-kira Dari Program Seperti Ini Pak Tohari Jadi Kita Akan Infokan Jika Di 2023 Nanti Ada Pemukaan Proposal Dan Kita Akan Usulkan Dan Ini Bagus Kali Untuk Insentif Publikasi Hypersentil Ini Meskipun Kalau Memang Ada Dananya Kita Akan Usulkan Lagi Pak Tohari Kita Perlu Menunggu Dulu Kepastiannya Pak Tohari Itu Dana WJU Bapak Ya Bapak Ibu Untuk Tambahan Sambil Menunggu Nanti Berkaitan Dengan Skema Kemitraan Skema Kemitraan Itu Adalah Kerjasama Kita Dengan Perguruan Tinggi Di Luar Negeri Dengan Perguruan Tinggi Di Luar Negeri Ini Boleh Saja Dari Kampus Manapun Tidak Dibatasi Kita Memang Ada Prioritas Tadi Di Konsorsium Namun Tidak Menutup Pemungkinan Itu Akan Terbuka Dari Kampus Bapak Ibu Mungkin Dari Alumni Yang Dulunya Seperti Itu Dan Informasi Bahwa Di TS Ini Luar Biasa Jadi Kolaborasi Kita Di Luar Negeri Justru Publikasinya Lebih tinggi Daripada Kolaborasi Di Dalam Negeri Ini Gambarannya Bapak Ibu Dan Mitra-mitra Terkuat ITS Itu Kurang Lebih Ada Di Negara Malaysia Taiwan Jepang Bapak Ibu Ini Yang Tiga Teratas Jadi Malaysia Taiwan Dan Jepang Silahkan Nanti Misalkan Bapak Ibu Dari Kampus Alumni Tadi Ngubungi Beberapa Kampus Malaysia Bekerja Sama Dengan ITS Kaitannya Dengan Program Ada Meluncur Program Dari Konsorsiun Satu 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 Itu Di Taiwan Beberapa Kampus Taiwan Juga Dengan Beberapa Kampus PTNPA Di Indonesia ITS Nanti Bisa Bapak Ibu Misalkan Tertarik Dari Program Tersebut Nanti Silahkan Mengajukan Proposalnya Sesuai Apa Yang Kita Kirimkan Dan Informasinya Ada Di Website DRPM Satu Satu Nanti Bisa Diusulkan Melalui Skema Pendanaan Kemitraan Gambarnya Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Yang Berkaitan Dengan Pak Kerti Itu Mitranya PTN Dan PTS PTN Dan PTS Jadi Di Dalam Negeri Tidak Dibatasi Misalkan Apakah Saya Harus Dengan LDT Tidak Juga Bapak Ibu Misalkan Punya Mitra Lainnya Dipersilahkan Namun Demikian Kita Punya Program Dengan LDT Ini Kita Menjadikan Merjusuar Kita Berharap Banyak Sekali Program Bukan Ditelurkan Dengan Kerjasama LDT Tidak Hanya Dengan Skema Satu Yang Ada Seed Funding Dari Masing-masing Pihak Ada Skema Dua Itu Dananya Dari Pihak Mitra Maupun Skema Tiga Itu Adalah Data Yang Sudah Siap Jadi Kita Membantu Mengupgrade Memperbaiki Dari Manuskrip Yang Telah Disampaikan Ke Kita Dikonversi Menjadi Publikasi Di gambaran Seperti itu Kemudian Untuk BKD Bapak Ibu Ini cukup Hangat Ya Dibicarakan Barangkali Nanti Ada Kesulitan Kesulitan Juga Bisa Menggunakan Fasilitas Yang Ada Di Penelitian Skema Mandiri Ataupun Dengan Kerjasama Jadi Misalkan Bapak Ibu Ada Kerjasama Bisa Dikonversi Dalam Bentuk Penelitian Maupun Masyarakat Skema Kerjasama Beberapa Sudah Berjalan Bapak Ibu Ataupun Misalkan Bapak Ibu Ini Tidak Mendapatkan Hiba Barangkali Belum Mendapatkan Hiba Juga Misalkan Itu Dari Hasil Penelitian Tugas Akhir Sripsi Tesis Dissertasi Juga Bisa Di Ajukan Ke Kami Nanti Kita Berikan SK Selesai Sebagai Penelitian Kemaman Diri Ini Ada Prof Tafio Silahkan Prof Taufani Mau Konfirmasi Tadi Informasi Dari Taufani Mengenai Upgrading PA Itu Pak Yang Tahun Ini Tadi Ada Rencana Bisa Lebih Dari Satu Karena Seingat Saya Tahun Kemarin Upload Hanya Bisa Satu Yang Kita Usulkan Apakah Itu Lebih Dari Satu Dari Hasil Karya Mahasiswa Yang Bisa Dijadikan Tulisan Diperbolehkan Untuk Diajukan Dan Maksimum Berapa Banyak Apakah Kita Ajukan Nanti Sebanyak Banyaknya Tidak Apapun Tapi Nanti Diseleksi Oleh DRPM ITS Matur Terima kasih Prof. Tafio Atas Pertanyaannya Bapak Ibu Gambaran Dari Latar Belakang Apa Yang Kita Rencanakan Di Tahun 2023 Menengok Publikasi Dari Perjalanan Tiga Tahun Terakhir Bahwa Jurnal Kita Meningkat Bapak Ibu Secara Kuantitatif Jurnal Kita Meningkat Termasuk Dengan Kualitasnya Bahkan Kis Satu Kid Dua Kita Ini 70% Itu Sesuatu Yang Patut Kita Syukuri Namun Demikian Secara Jumlah Kita Perlu Ditingkatkan Prof. Tafio Oleh Karnanya Kemarin Kita Ada Titik Tengah Bahwasannya Updating Tugas Akhir Ini Sekarang Luarannya Tidak Hanya Jurnal Seperti Tahun Kemarin Maupun HKI Paten Paten Desain Industri Tapi Lebih dari Itu Bapak Ibu Misalkan Dari Hasil Proceeding Juga Diperkenankan Tentu Kami Sangat Senang Jika Dalam Bentuk Jurnal Namun Apabila Ini Keselitahan Dipersilahkan Dalam Bentuk Proceeding Kami Sangat Senang Jika Publikasi Jurnal Kita Ini Naik Karena Ini Bapak Ibu Tentu Kita Ada Penilaian Penilaian Khusus Ini Kami Mandang Secara Global Tentu Ada Komitmen Rasio Jumlah Rasio Dari Jumlah Publikasi Dari Jurnal Dibanding Dengan Publikasi Total Dan Kita Sangat Akan Terbantu Nanti Di Dalam Berbagai Macam Penilaian Pemeringkatan Bahwa Kalau Publikasi Kita Adalah Jurnal Namun Demikian Tidak Hanya Kualitas Yang Kita Utamakan Ternyata Kuantitatif Kita Juga Harus Meningkat Untuk Perihal Batasan Kemarin Memang Satu Karena Ini Berkaitan Dengan Anggaran Namun Kemudian Kita Juga Mendapatkan Lampu Hijau Dari Rektorat Dari PA Rektor Juga Bahwasannya Nanti Setiap Dosen Tidak Dipatasi Jadi Nanti Setiap Dosen Silahkan Mau Wajukan Lima Silahkan Gambarannya Nanti Tercapai Lima Lima Juga Kita Akan Memberikan Insentif Penghargaan Mantap Iya Anggarannya Mantap Mantap Silahkan Pak Eko Nanti Wajukan Saya Masih Punya Satu TA Upgrading Berarti Bisa Nambah Kayak Prof Tavio Silahkan Dengan Senang Hati Matunun Prof Tavio Sudah Memotivasi Wah Iya Ini Harus Niru Ntar lagi Harus Profesor Amin Amin Masih ada Waktu Ini Saya Ada Pertanyaan Di chat Pak Untuk Pak Taufani Lupa Tadi Pertanyaannya RKI Tadi Pagi Kalau ITS Bagi Host Atau Anggota Kita Itu Satu Tim Berapa Jumlahnya Pak Taufani Yang Tadi Pagi Oh Iya Itu Peneliti Sendirian Misalnya ITS UNBRA UNBRA Sama UNER ITS Bagi Host Ketuanya Satu Anggotanya Berapa Pertanyaan Saya Gitu Oh Iya Iya Saya Kira Sama Seperti Prof Dengan Skema Skema Lainnya Prof Tapi Yang Menarik Sekarang Ini Di RKI Itu kan Memang Ada Tiga Skema Mungkin Ini Sekaligus Apa Itu Menyampaikan Ke Bapak Ibu Jadi Di Nasional Itu Memfasilitasi Ada Tiga Skema Skema A BC Sebelum Membahas Ke Pertanyaan Pak Eko Namun Demikian Yang Perlu Kita Sampaikan Tentu DTS Kita Membiayai Yang Skema A Saja Yaitu Kolaborasi Dengan PT NPH Tentu Ini Berkaitan Dengan Berbagai Pertimbangan Pak Eko Ini Kita Ada Banyak Sekali Yang Harus Kita Pikirkan Jadi Kita Muncul Dengan Skema A Saja Dan Itu Juga Tidak Jauh Dari Pertimbangan Dari Anggaran Prof Nah Untuk Dan Disini Kita Bahkan Ini Apa Namanya Menambah Menambah Apa Namanya Nilai Hibah Yang Dulu Itu Adalah 50 Juta Jika Dosen ITS Itu Adalah Sebagai Anggota Prof Nah Sekarang Ini Adalah Kita Boleh Jika Itu Sebagai Anggota Dengan Dengan Maksimum Pengusulan 75 Juta Prof Kita Berharap Nanti Kita Sangat Berharap Nanti Dari Aktivitas Tersebut Itu Bapak Ibu Dosen Yang Di ITS Ini Juga Bisa Menghadiri Secara Offline Secara Offline Kegiatan Kegiatan Monef Amun Kegiatan Kegiatan Lainnya Ini Juga Meningkatkan Exposure Kita Di Kanca-kanca PTNBH Kira-kira Demikian Prof Luarannya Tetap Masih Hidua Jadi Saya Kira Masih Ada Spare Anggaran Dari 50 Ke 75 Juta Silahkan Aja Namun Ini Ada Tiga Totalnya Ada Tiga Nanti Satu Konsorsium Ada Satu Hose Ketua Dan Dua Mitra Nah Itu Ada pun Anggota Di RKI Ini Saya Kira Juga Mengikuti Panduan Panduan Dana ITS Lainnya Prof Jadi Ada Misalkan Dari Pak Eko Nanti Sampai Lima Nanti Tiga Sampai Lima Seperti Itu Kira-kira Demikian Di dalam Proposalnya Tidak Mungkin Satu Sama-sama Pak Tauwani Nuhun Sewu Tafio Lagi Pak Oke Prof Tafio Yang RKI Berarti Yang Skema C ITS Tidak Mengikuti Karena Tadi Sempat Pikiran Dengan Luar Negeri Sempat Kontak Tidak Tidak Ada Konfirmasi Iya Tidak Ada Cukup Besar Dananya Iya Betul Paling Paling Besar Jadi Gini Ini Ada Kira-kira Gambarnya Seperti itu Kami Juga Tidak Bisa Memastikan Jangan Sampai Kita Menjanjikan Kemudian Kami Tidak Bisa Memastikan Itu Di Dalam Pendanaan Tentunya Kita Berharap Itu Bisa Didanai Oleh TS Tapi Tentu Itu Cukup Besar Salah Satunya Mungkin Bisa Dengan WCU Tapi WCU Ini Sepertinya Masih Lama Kemarin Aja Seperti itu Hingga Berkontraknya Itu Di bulan Juni Di bulan Juni Kita baru Berkontrak Dengan Kementerian Berkait Dengan Utilisasi Dana WCU Nah Kalau Di bulan Juni Kami Kasian Dengan Dosen Dosen Ini Sudah Menjanjikan Tapi Akhirnya Tidak Bisa Repot Juga Jadi Kita Putuskan Dengan Segala Apa Ini Kerendahannya Kami Mohon Maaf Jika Kami Hanya Mendanai Untuk Skema Itu Prof. Tafio Baik Pak Untuk Panduannya Kapan Muncul RKI Oh Sudah Sudah Siap Sudah Siap Nanti Semuanya Akan Kami Sampaikan Sudah Siap Semuanya Oke Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Maka Kita Cukupkan Pas Ini Jam Tiga Baik Sekali Lagi Kami Sampaikan Terima Kasih Pada Pak Agung Penyawan Selaku Kasudit Riset Dan Berikasi Ilmiah Dan Pak Lalu Mukhamad Jailani Kasudit Pengadian Pada Masyarakat Serta Bapak Ibu Dosen Maupun Inovator Ini Mohon Maaf Kami Juga Belum Bisa Mastikan Kapan Dibukanya Untuk Dana Nasional Belum Ada Kabar Lagi Nanti Secepatnya Bapak Ibu Jika Ada Informasi Dari Kementerian Terkait Dengan Pembukaannya Akan kami Sampaikan Sekali lagi Kami Mohon Maaf Jika Untuk Dana Nasional Belum Kami Dapatkan Pastiannya Terima Kasih Sekali lagi Kami Kami Sampaikan Bapak Ibu Dosen Yang Telah Meluangkan Waktunya Dan Berdiskusi Dengan Kami Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Dari Kami Atas Nama ITS Kami Mengucapkan Mohon Maaf Dan Terima Besarnya Kami Cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Maturnuun Maturnuun Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Pak Bu Maturnuun Pak Taufani Pak Siap Pak Lalu Pak Siap Siap Sampai Pak Saya Siapkan Panggung Pak Bambang Ada di Grid Oh disini ada Panggung Pak Bambang Ada panggungnya Di Grid Belum ada Ya nyanyi Sonnya Siap Panggungnya Siap Tinggal Orangnya Ini Game Game Bye 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 Bye